Intro Peredaran dan penyalahgunaan narkotika sangat marak terjadi, khususnya di Kabupaten Bone. Februari ini sudah ada dua kasus yang diungkap. Pertama, pada 2 Februari dilakukan penangkapan terhadap pelaku IF di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Pelaku tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu yang diperoleh dari SA di Kabupaten Sidrap sebanyak 20 gram seharga Rp22 juta. Kasus kedua, pada 8 Februari, tersangka YT dan SP tertangkap tangan menyediakan narkotika golongan 1 di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tani Terlihatang, Kabupaten Bone. Ada pun masalah harga sabu, kedua pelaku tidak mengetahui, karena pelaku hanya disuruh saja menjemput oleh saudara IB yang diperoleh dari SC dengan maksud untuk dibawa ke Jeneponto. Selain sabu, alat isap dan handphone sebagai alat komunikasi pelaku, barang bukti yang diamankan juga berupa mobil atau taksi online. Kendaraan tersebut digunakan pelaku untuk mengelabui petugas. Semua kasus narkotika yang ada di Kabupaten Bone, khususnya hari ini juga, dua-duanya kami tangkap dengan tempat yang berbeda, kita lakukan selalu pengembangan. Karena kami masih penasaran, kira-kira barang ini diperoleh dari mana dan pasti akan jumlah besar ini. Apakah dari luar masuk ke Bone, atau bahkan dari Bone lagi keluar ke daerah-daerah yang lain. Tapi kita harus kita kembangkan secara sesuatu misi kanan. Dan kami mohon kepada seluruh masyarakat, terutama dan rekan media, ketika mendapatkan informasi, segera berikan kami informasi dan kami akan merasakan semua informasi tersebut. Ancaman pilihannya itu paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda maksimal 13 miliar. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 115 Ayat 2, Subs Pasal 112 Ayat 2, Subs Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Diancam penjara, paling singkat 6 tahun, dan maksimal 20 tahun, dan denda maksimal 13 miliar. Reporter Harian Fajar, Abadi Tamrin, melaporkan. Terima kasih.